Intro Saya beri kesempatan Pak Adhan Mungkin menanggapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak-bapak Pak S.W.T.O. pada Badan Keuangan Provinsi Pada Badan Keuangan Kota Pasien 2 Kabar Keuangan Dan hadirnya yang saya muliakan Terima kasih Jadi tadi dari penjelasan Pak mantan auditor itu Sebenarnya sudah selesai ini diskusi Artinya Kenapa? Karena selama ini Selama ini selalu jadikan alat itu WTP Kalau ada mengkritisi satu daerah Oh sudah WTP, sudah WTP Tadi sudah dijawab oleh beliau kan Bahwa WTP tidak menjamin Korupsi Oleh karena itu Sampai dengan malam ini juga Kepala Badan Keuangan Provinsi Kan Sudara Moderator tanyakan WTP ya Apakah ada korupsi atau tidak berani menjawab Tidak berani menjawab kan Kan kita semua dengar Bahwa tidak keberanian untuk menjawab itu Sebentar mau dijawab Padahal auditor sudah bicara Bahwa WTP tidak menjamin daerah itu Membebas dari korupsi Tapi Ini pejabat-pejabat tidak berani menjawab itu Tetapi kenapa Tapi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh beliau Pak Masih Bahwa ini Kewajiban Bukan prestasi Kan ini yang digaungkan di mana-mana media Oh ini prestasi Ini prestasi Saya Sejak saya anggota Ada yang salah Selalu bateri ya Soal ini Bahwa WTP tidak menjamin korupsi Dan ini diungkapkan oleh Mantan Kepala BPK Pak Hadi Purnomo Pada waktu beliau Meneresmikan Kantor perwakilan Gerontalo Beliau langsung Dan saya hadir Sebagai masjid wali kota Pak Rusi juga gubernur Pertama Hadir Beliau mengatakan Bahwa WTP itu Tidak menjamin korupsi Tetapi yang anehnya Yang anehnya Ini selalu Gaung-gaungkan Mana-mana Pokoknya ini prestasi Artinya Saya kira Bahwa kita semua Kita bersyukur lah Bahwa pengelolaan Keuangan sudah betul Kita bersyukur lah Tetapi jangan Jadikan alat Ini WTP ini Artinya Tadi ada pertanyaan Sudara Beri contoh Misalnya Gor Memang BPK itu Bukan Apa namanya Memerikan Memerikan secara detail Tidak Tidak Atau Mengaudit Investigasi Jadi BPK tidak Pemeriksaan Investigasi itu Kalau ada permintaan Kalau ada permintaan Baru ada Itu pun Lembaga Saya sedikit menggambarkan Ini pemeriksaan BPK Saya beri contoh Misalnya ada harga Koreapi ini 100 ribu Ada dianggara Di APBD 100 ribu Baru waktu dibeli 100 ribu Tapi waktu diperiksa oleh BPK Dinyatakan juga 100 ribu Begitu audit Dator Investigasi Ternyata ini cuma 70 ribu Disitulah Yang tidak butuh Saya Waktu Ketemu dengan Inspektur Saya tanya Kalau Pak Inspektur Sudah baca Secara keseluruhan LHP Kan begitu Saya tanya Kenapa saya tanya Karena di LHP itu Saya minta dengan Hormat Bapak Daerah Supaya baca Keseluruhan Jangan cuma WTP-nya Cuma itu yang Diungkapkan Di mana-mana Tetapi Sebab Dilah LHP itu Ada namanya Batasan pemeriksaan Batasan pemeriksaan Artinya Kalau diizinkan Oleh Oleh Moderator Saya akan bacakan Ya Supaya Semua mendengar Bahwa Di dalam Pemeriksaan Di LHP itu Ada namanya Batasan pemeriksaan Oleh BPK Jadi saya bacakan Sebagai Semua informasi Yang disajikan Dalam laporan Keuangan Merupakan Tanggung jawab Management Oleh karena itu BPK Tidak bertanggung jawab Terhadap Salah satu Interprestasi Dan Kemungkinan Pengaruh Dan informasi Yang tidak diberikan Baik yang Sengaja Maupun tidak Sengaja Oleh Management Pemeriksaan BPK Meliputi Prosedur-prosedur Yang dilarang Untuk memberikan Keyakinan Yang memadai Dalam Mendeteksi Adanya Kesalahan Dan Salah saji Yang Berpengaruh Materi Terhadap Laporan Keuangan Pemeriksaan BPK Tidak ditujukan Untuk Menemukan Kesalahan Atau penyimpangan Walaupun demikian Jika dari hasil Pemeriksaan Demikian Dari hasil Pemeriksaan Ditemukan Penyimpangan Akan Diungkapkan Kalau ditemukan Kira-kira itu Singkat sajalah Saya tidak akan Macau Artinya Secara Gambaran Pada kita semua Bahwa BPK Juga Seperti Saya beri Contoh Tadi Kalau Menyajikan Ini Tidak Jujur Tetap Memberitahu Salah Seribu Harga Masih Sini Tapi Kalau Jujur Disitulah Temuhan BPK Itu Disitulah Ketidakbenaran Disitulah Dimaksudkan Dengan BPK Tadi Artinya Begini Persoalan Ini Kan Kita ini Semua Soal Berteria Soal Jadi Sekali Lagi Saya Menghimbau Ini Yang Terhormat Bapak Kepala Daerah Jangan Terlalu Kami Setuju Setuju Ini WTP Tetapi Jangan Terlalu Dijadikan Alat Politik Apalagi Kepala Badan Keuangan Takut Menyebut Karena Korupsi Oleh Karena Itu Saya Minta Subah Jujur Kita Sebagai Manusia Tidak Pernah Ada Yang Sempurna Tidak Pernah Ada Sempurna Tapi Katakanlah Yang Sebenar Benarnya Jangan Jangan Apa Namanya Kemarin Saya Waktu Diporeksa Di Pengadilan Saya Katakan Para Badan Keuangan Cuma 50 Benar Kan Ada Yang Sembunyikan Tidak Terus Terang Tapi Kalau Inspektur Saya Menar Semua Karena Menyampaikan Teknis Pemurusan Katakan Menar Semua Artinya Kesimpulannya Pak Hadi Saya Kira Rakyat Itu Menunggu Keterbukaan Pemerintah Soal Salah Dan Benar Itu Sebagai manusia Saya kira Tidak ada Tidak ada yang sempurna Tetapi Jangan WTP Jadikan Alat Untuk memukul Lawan Politik Apalagi Oh Sudah WTP Sudah WTP Tidak Tidak Tolong Dihentikan Apalagi Penjelasan Dari auditor Terutama Tadi Terima kasih Pak Padan Waktu Padan Wali kota Lima Tahun Kalau saya Waktu Lima Tahun Tidak Pernah Tidak Pernah Tidak Pernah Malah Saya terima Dari Pak Medi Itu Kalau tidak Saya terima Dari Medi Yang kita Dapat Hanya WDP WDP Wajar Dengan Pengucarian Jadi kita Tidak Mengejar Itu Artinya Kita Benahi Administrasi Juga Kita Benahi Tetapi Kita Jadikan Alat Itu Untuk Kita Sampaikan Kerai Dan Saya Tidak Kasak Kusuk Untuk Mengurus Itu Saya Selalu Berdasarkan Data Yang Ada Kondisi Yang Ada Tidak Merekayasa Macam Oleh Karena Itu Bapak Dan Ibu Saya Kira Sebab Kalau Melihat Semua Daerah Kalau Dikaikan Pertanyaan Pak Hadi Tadi Baik Provinsi Mampu Kabupaten Kota Semua Dapat WTP Tetapi Semua Ada Masalah Hukum Ini Kondisi Yang Benar Ini Kenyataan Yang Ada Ini Baik Dari Pohuato Gua Lemo Goru Apa Namanya Boneblango Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Semua Ada Proses Hukum Oleh Karena Itu Sekali lagi Saya ingatkan Bahwa Sudahlah Berenti Menjadikan WTP Sebagai Alam Terima kasih Jadi kalau Bapak Lihat Bermasalah Keuangan Berarti ada Manipulasi Juga pada saat Di audit Maka Ya Maka saya bilang Tadi Saya beri contoh Tadi Koreap Ini Harganya Rp100.000 Memang Di APBD Ada Rp100.000 Pada Waktu Di Pemeriksaan itu yang dikatakan BPK Tidak terbuka tidak jujur manajernya kan kan itu tanggung jawab manajer dikatakan 100 ribu tapi setelah audit investigasi ternyata ini cuma 70 ribu disitulah korupsinya makanya di dalam batasan pengurusan BPK itu diminta upaya jujur saya terima kasih sudah WTP tapi kejujuran masih dipertanyakan kira-kira seperti itu